Yang pertama terkait dalam rangka pengamanan Pilkada 2024, Polri mengerahkan pengamanan TPS di seluruh daerah yang akan menggelar pemungutan suara. Polda Jateng melaksanakan apel pergeseran pasukan atau serpas BKO pengamanan TPS. Sementara di Jawa Barat, Polres Cimahi juga menyiapkan personil untuk pengamanan di TPS rawan becana. Apel dipimpin wakak Polda Jateng berikjen Polisi Dr. Andes Agus Suryonugroho yang dihadiri 1.112 personil di bawah kendali operasi atau BKO untuk pengamanan di TPS pada saat pemungutan suara di Polres jajaran Polda Jateng. Personil gabungan akan bertugas di TPS dengan pola pengamanan yang berbeda berdasarkan tiga kategori, yakni TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus pola pengamanannya. Wakak Polda mengatakan aparat yang bertugas di TPS harus secara spesifik ini mempedomani prinsip netralitas. Yang kedua adalah TPS sangat rawan, pola pengamannya 2.1.2. Untuk pengamanan pilkada di wilayah hukum Polres Cimahi Jawa Barat, sebanyak 900 personil Polres Cimahi dibantu Polda Jabar. Dikerahkan ke 3.000 TPS yang ada di wilayah kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Polisi memprioritaskan pengamanan di daerah yang rawan longsor dan banjir agar pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar. Wilayah tersebut diantaranya Rongga, Gunung Halu, dan Saguling. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.